Intro Selamat pagi semuanya Semoga kita selalu sehat ya Nah hari ini Ibu akan Melanjutkan pembelajaran kita Tentang matematika Yaitu tema 3 Sub tema 2 Lanjutan dari sub tema 1 Nah disini kita akan Belajar tentang Uang logam Kita akan mengenal uang logam Tentunya pasti anak ibu sudah tahu Membedakan uang logam Dengan uang kertas Macam-macam uang logam Yaitu terdiri dari 100 rupiah 200 rupiah Ada 500 rupiah Dan juga ada 1000 rupiah Nah sekarang Edo punya uang logam Sebanyak 4 keping Sebanyak 2 keping Yaitu 1000 rupiah Nah sekarang Uang yang dimiliki Edo 500 rupiah Sebanyak 4 keping 4 kali 500 rupiah Sama dengan 2000 rupiah Kemudian Kemudian Doni Uang logam yang dimiliki Doni 500 rupiah 2 keping Kemudian 200 rupiah 5 keping Nah 2 kali 500 Sama dengan 1000 rupiah Kemudian 200 rupiah 200 rupiah 200 rupiah 200 rupiah Sama dengan 2000 rupiah Kemudian dayu Uang dayu Ada 2 keping Yaitu 1000 rupiah Nah 2 kali 1000 rupiah Sama dengan 2000 rupiah Uang dayu ya Nah Kemudian Masing-masing Uang yang dimiliki Oleh Edo Doni Dan dayu Adalah Berjumlah 2000 rupiah 2000 rupiah Uang Edo Doni Dan dayu Bernilai Sama Yaitu 2000 rupiah Walaupun Uang logam mereka Ada yang 500 Ada yang 200 Ada juga ada ya 1000 rupiah Tetapi Tetapi Nilai Uang mereka Yang bertiga ini Edo Doni Dayu Itu Bernilai Sama Sama-sama 2000 rupiah 2000 rupiah Kita lanjutkan lagi Pembelajaran berikutnya Baik Anda Ibu Kita lanjutkan Yaitu Pembelajaran kita Tentang Mengenal Nilai Pelompok Pecahan Uang Nah Tadi Uang logam Sekarang Ibu akan menenangkan Pecahan Uang Yaitu Uang Kertas Nah Uang Kertas Ada uang kertas 1000 rupiah Ada juga Uang kertas 2000 rupiah Cukup Sudah 1000 rupiah Dan Ini 1000 rupiah Ini 2000 rupiah Nah Mudah-mudahan Anak ibu Sudah tahu Pecahan uang kertas 1000 rupiah Bagaimana bentuknya Uang 2000 rupiah Juga bagai Seperti apa Bentuknya Nah Sekarang Disini ada Uang 2000 rupiah Juga Disini juga 2000 rupiah Ini juga 2000 rupiah Satu lagi 500 rupiah Nah Disini Uang kertasnya Ada Tiga lembar 2000 rupiah Ditambah Ditambah Dengan uang logamnya 500 rupiah Nah Ini nilai uangnya 2000 rupiah Ditambah 2000 rupiah Ditambah lagi 2000 rupiah Nah Menjadi 2000 rupiah Tambah 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 2000 rupiah Ditambah 2000 rupiah Itu sama dengan 2000 Ditambah 2000 Ditambah 2000 Menjadi 6000 rupiah 6000 rupiah Kemudian Kemudian Ditambah lagi Uang logamnya 500 rupiah Jadi Semuanya Nilai uang disini Adalah Menjadi 6500 rupiah Nah Kemudian Ditulis Atau Dibaca 6500 rupiah Kalau ditulis Atau dibaca Berarti kita menulisnya Dengan Huruf ya Tulisan huruf ya Tidak dengan angka Itu namanya Disebut dengan Dibaca ya Kemudian Uang 1000 rupiah Satu lagi 1000 rupiah Ada 2 lembar Uang 1000 rupiah Nilai uangnya 1000 rupiah Ada 2 lembar Sama dengan 2000 rupiah Juga dibaca Atau ditulis 2000 rupiah Dengan Menggunakan Huruf Ya Kalau tidak angka Kalau ditulis Angka Berarti nama Bilangan Bilangannya Menggunakan Angka Tetapi Kalau Dibaca Atau ditulis Berarti disebut Dibaca Berarti itu Ditulis dengan Huruf Ya Baik anak ibu Kita lanjutkan Yaitu Tentang Menukar Pecahan Uang Nah Menukar Pecahan Uang Uang Kertas Bisa ditukarkan Dengan Uang Logang Dan boleh juga Penukarannya Sesama Uang Kertas Nah Misalnya Kita punya 2 lembar Seribuan Bisa Ditukarkan Menjadi 4 Keping 500 rupiah Nah 2 lembar 2 lembar Uang Seribuan Nah Berarti menjadi 2 ribu Seribu Ditambah Seribu Berarti 2 ribu Uang yang Jumlahnya 2 ribu Ini Dengan 2 lembar Uang Kertas Ini Bisa Ditukarkan Dengan Uang Logang 500 rupiah Sebanyak 4 Keping Nah Tetap Dengan Jumlah Yang Yang Sama Oke Nah Sekarang Kita punya Uang Lagi 1 lembar Uang 5 ribuan 1 lembar Uang 5 ribuan Nah Bisa Ditukarkan Dengan 5 Keping Seribuan Dan Bisa Juga Dengan Uang Kertasnya Uang 5 ribuan Bisa Ditukarkan Dengan Uang Sesama Uang Kertas Uang Yang Seribu Seribuan Nah Sebanyak 5 lem 5 lembar Bisa Juga Dengan Uang Logang Sebanyak 5 Keping Oke Sampai Disini Dulu Pembelajaran Kita Hari ini Ya Nah Ibu Semuanya Semoga Kita Selalu Sehat Ya Semangat Selamat Pagi Semuanya Bye Rajin Belajar Ya Ya